Kuliner selanjutnya berasal dari Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Fems. Asil lautnya sangat melimpah. Warga setempat terbiasa memanfaatkan ikan jabung dengan kuah asam pedas khas Melayu. Ternyata hampir sama seperti ikan laut pada umumnya. Ikan jabung mengandung protein yang tinggi. Ikan jabung juga baik untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh tuh. Oh iya, ikan yang diolah juga harus dipisahkan dulu dari kulitnya yang tebal, agar bumbunya bisa meresap sempurna. Kuah asam pedas memerlukan jahe, kunyit, kemiri, batang serai, bawang merah, ketumbar, cabai merah, asam jawa, nanas, dan garam. Oh iya, bumbu-bumbu ini terkenal dengan aromanya yang khas, jadi wajib ada untuk olahan kuah asam pedas. Maklum, asam pedas biasanya dibuat dengan campuran ikan yang cenderung berbau amis. Asam pedas Melayu terkenal dengan kuahnya yang gak terlalu kental, seperti gulai, Femmes. Karena teksturnya mudah lunak, nanas dimasak paling terakhir, alias menjelang kuah asam pedas yang matang. Oh iya, ikan jabung biasa dikenal dengan sebutan ikan ayam-ayaman, Femmes. Ikan ini mudah didapatkan di perairan Pulau Bintan. Kulit yang tebal dan daging yang sedikit membuat kebanyakan masyarakat sekitar enggan mengkonsumsinya. Makanya daging ikan jabung hanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pentol bakso saja tuh. Terima kasih telah menonton!